Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bersambung kembali di Kucule Channel Kali ini Kucule Channel Mau perjalanan ke Toif Ke Toif itu Kita kurang lebih Perjalanan Bisa menggunakan mobil kecil atau mobil besar Ya guys Dan aku lagi menunggu Dijemput oleh Sama Youtuber kita Youtuber yang paling terkenal di Arab Saudi Yaitu Kang Alman Mulyana Dan Kang Abdul Rahman seperti apa Ikuti terus Video ini ya Umroh kali ini Cucule Channel Beserta keluarga Kembali lagi akan mengunjungi Toif Bersama Kang Alman Mulyana Dan ternyata Hari ini kita tidak didampingi Oleh Kang Abdul Rahman Akam Sebetulnya aku juga kaget Saat tahu ternyata Kang Abdul Rahman Akam itu Beberapa hari sebelum Aku akan ke Toif kali ini Ternyata ditangkap oleh Polisi Arab Saudi Untuk ceritanya Teman-teman bisa melihat Di akunnya Kang Abdul Rahman Akam ya Kenapa beliau sampai ditangkap Pada waktu Pada waktu umroh bulan Desember Kami sekeluarga sempat bertemu juga ya Dengan Kang Abdul Rahman Akam Ketolus juga Dan ngopi bareng Dan sekarang Kang Abdul Rahman Sudah kembali ke Indonesia Mudah-mudahan tetap sukses di Indonesia ya Kali ini aku umroh di bulan September Pertengahan Kembali lagi private tour Dengan Kang Alman Mulyana Untuk kali ini kita menggunakan Mobil high S Yang seperti ini ya Ini kapasitasnya cukup banyak Bisa sampai 10 orang Jadi bagi teman-teman Juga bisa menghubungi Adminnya Kang Alman Mulyana Untuk private city tour Di Mekah atau Madinah Kita dijemput langsung Di hotel tempat kita menginap Nah ini dia mobilnya Yang akan membawa kami ke Toif Toif adalah kota di provinsi Mekah Arab Saudi Dan kenapa sejuk ya Adem kalau di Indonesia ini Seperti puncaknya Indonesia Ketinggiannya 1700 meter Di lereng pegunungan Sarawat Paket tour untuk umroh Biasanya itu akan tertulis Apakah termasuk city tour Ke Toif atau tidak Selain yang pasti Biasanya kalau kita umroh Dengan travel itu Ada city tour di kota Mekah Itu meliputi ke Jabarohma Kemudian juga ke Armina Ada juga yang ke Musium Wahyu Atau Guahiro Tapi untuk Toif itu Ada yang termasuk Ada yang tidak Nah bagi yang tidak termasuk Bisa juga nanti bergabung Atau city tour private Ke Toif sendiri Baik lombongan dengan bis Ataupun seperti ini Dengan mobil kecil Kita sudah mulai jalan ya Teman-teman Dari Mekah ke Toif Kurang lebih Kalau menggunakan mobil Seperti ini Adalah kurang lebih Satu jam Kota Toif ini Merupakan kota besar ketiga Setelah kota Mekah Dan Madinah Mengapa Jemaah Umroh Atau Haji Biasanya juga Pergi ke kota Toif Karena kota Toif ini Memempan sejarah keislaman Sebab Rasulullah SAW Pernah mendatangi Kota ini Kota Toif ini Untuk berda'wah Kedatangan Rasulullah SAW Ke kota Toif Bertujuan untuk Menyampaikan dakwah Dan memohon Perlindungan Kepada suku Sokif Dari tekanan yang Beliau terima Di kota Mekah Tujuan beliau Ke kota Toif Adalah mencari Perlindungan Dari serangan Kurais Mekah Dan berharap Penduduk di kota Toif Bisa memeluk Islam Selain itu Jaraknya ini Tidak terlalu jauh Dari Mekah Itu yang menjadi Salah satu alasan Kenapa Nabi memutuskan Berhijrah Ke kota Toif Selain letaknya Tidak begitu jauh Dari kota Mekah Toif ini Merupakan Kawasan yang sejuk Dan terkenal Dengan produk Pertaniannya Jadi kayak Anggut Delima Buah arak Madu Dan mawar Ini Terkenal banget Dari Toif Bahkan Salah satu destinasi Kalau kita mau Ke kota Toif ini Bisa ke tempat Produksi mawar Dan membeli parfum Nanti ada videonya Untuk Cecilia Channel Nah seperti ini Di sepenjang perjalanan ini Kang Alman Mulyana Menjelaskan banget Mengenai Kota Toif Kemudian juga Kota Mekah Berapa sih jarak Dari Mekah Ke kota Toif Sebetulnya Perjalanan itu Hanya sekitar Satu jam Lebih dikit Dengan jarak 95 km Nah bisa juga Apabila teman-teman Hanya dua orang Atau sedikit ya Menyewa juga Taksi Ke kota Toif Itu sekitar 170 real Kayaknya Kalau tidak Salah Nah bisa kita lihat Ini jalannya Ini mulai menanjak Ya teman-teman Dan ini telefrik nih Telefrik ini Kereta gantung Yang memang terkenal banget Jadi salah satu tujuannya Nanti kita bisa Naik kereta gantung Dan melihat Jalan yang dilalui Oleh Rasulullah Berjalan kaki Nanjak Ke kota Toif Dengan menggunakan Telefrik ini Kelihatan tuh Dari atas Pada waktu kita Mulai mendekati Kota Toif Seperti ini nih Teman-teman Pemandangannya Indah banget ya Banyak gunung-gunung Karena ini musim panas Berbeda dengan Waktu kemarin Umroh Desember Itu dingin banget Dan berkabut Ini gunung-gunungnya Mulai menghijau Teman-teman Jalanannya Lancar mulus Walaupun berkelak-kelok Dan mulai menanjak Bagi teman-teman Yang pernah ke Toif juga Dengan travel umrohnya Dan menggunakan bis Mungkin Kok kayaknya Gak lewat jalan ini Infonya memang Kalau bis itu Tidak melewati Jalan yang ini Jadi ada jalur lain Memang lebih lama Daripada kita Melewati jalur ini Jadi Bis ini Dilarang lewat ke sini Ini jalannya Mulus Lancar ya Gak ada macet-macetnya Dan bikin aku Selama perjalanan itu Gak tidur Saking terkesimanya Dengan pemandangan Di kota Toif Teman-teman yang umroh Dan nanti Paketnya itu Tidak ada Ke Toif Bisa juga nanti Menyewa Taksi Seperti ini Atau Private tour Seperti saya Tapi apabila Teman-teman Misalnya Umroh mandiri Dan ingin Ke Toif Itu Bersama-sama Untuk biaya yang Lebih murah Itu biasanya Cari Rombongan Biasanya ada Di grup Kumpul Misalnya Di depan hotel Mana Dengan biaya Segini Tapi biaya itu Biasanya tidak termasuk Untuk kereta gantung Yang tadi itu Karena untuk Naik kereta gantung Itu tergantung Orang yang Mau naik Atau tidak Ada beberapa orang Yang memang Tidak berani Naik kereta gantung Karena ketinggiannya itu Cukup tinggi Tapi nanti Pemanahannya indah banget Kayak apa sih Naik kereta gantung Pengalamannya Nanti tunggu ya Video yang akan Di upload Oleh Cicilia Channel Kita akan naik Kereta gantung Telefree Bersama Kang Alman Muliana Kiri kanan Di Toif Ini berjajah Dan bebatuannya Ini tampak Keras ya Teman-teman Seperti ini Ini kita makin Ke atas ya Karena tadi Sudah saya sebutkan Di awal Berapa sih Ketinggian Kota Toif Sehingga Kota Toif Ini sejuk banget Dan pernah Ngalamin juga Itu sampai Berkabut Dengan jarak pandang Hanya 5 meter Aja Waktu bulan Desember Jadi di harap itu Sekarang lagi Musim panas Cuacanya Kalau di kota Mekah Itu tinggi banget Panas banget ya Bahkan Sampai Hampir 40 Kadang 40 Lebih Dan pada Waktu ke Kota Toif Ini terasa Sejuknya Kita bisa Melihat Dari atas Ini Pemandangan Yang indah Dan kemudian Tempat-tempat Bersejarah Mana saja Yang kita Bisa kunjungi Di Toif Dan bagaimana Waktu Nabi Muhammad Kita akan Mengunjungi Salah satunya Masjid Adas Nanti akan Di upload Seperti Apa sih Di Masjid Adas Dan bagaimana Kisahnya Mengenai Rasulullah Di Masjid Adas Kemudian Tempat Apa lagi Oke Sekian Dulu Ya Teman-teman Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Yang sudah Menonton Video ini Sampai Dengan Selesai Si Celia Celia Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh